ini teman teman ya urat urat daun ini lebih menonjol daripada temu yang lain ini ini temu mangga seperti namanya aroma dari umbi ini mirip mangga muda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ini di depan saya ini ada tanaman temulawak daunnya seperti ini ya biasanya ada corak warna ungu di sepanjang tulang daun ini bagian atasnya cuma karena ini di tempat peduh dia tidak terkenal matahari langsung warna itu tidak keluar teman teman ya batangnya seperti ini mirip kunyit ya daunnya mirip kunyit cuma ini lebih besar ini saya akan pindahkan kesana kita cabut dulu teman teman selamat menikmati selamat menikmati warnanya ya kuning seperti kunyit kita akan lanjutkan ke temu putih ini teman teman nampak sekilas mirip ya dengan temulawak ini ada corak ungu di tulang daun dan dia agak menyebar coraknya ini teman teman ini kalau yang terkena sinar matahari ya ada juga yang tidak nampak dia kalau tak terkena sinar matahari nah contohnya seperti ini padahal atasnya ini ada dia warna corak ungu kita akan lihat kumbinya nah ini dia ada banyak kita akan menerima kasih Hai saya akan pindah kesana teman-teman ini ini temuk putih ya nanti kita akan bandingkan dia cara umbinya teman-teman kita lanjutkan ke sebelah sini ini ada temuk giring ya 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 ini ada temu mangga ya daunnya mirip sekali dengan kunyit biasa temen temen kuning kuning cuma di sini juga ada corak warna ungu ya di tulang daun temu mangga ya 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 kita akan coba cuci dulu temen temen nah sudah saya cuci ini teman-teman ya baik ini sebagai pembanding ini adalah kunyit kuning biasa ini seperti ini daunnya daunnya batangnya dan ini rimpang atau umbinya ya temen-temen saya rasa kalau kunyit ini sudah pada familiar karena kerap kali dijadikan sebagai bumbu di dapur kemudian yang berikutnya ini ini temulawak tinggi dan lebar-lebar daunnya teman-teman nanti warna umbinya akan kita buka satu-satu ya kemudian ini temu putih hampir sama besarnya dengan ini temulawak ini ini dia rimpangnya ada corak warna ungu di tulang daunnya ini untuk temu putih sama sebenarnya dengan temulawak disini di tulang daun juga ada cuma tidak menyebar seperti ini ya teman-teman karena ini di bawah apa teduh tempatnya warna seperti ini tidak keluar kemudian ini temu giring selanjutnya umbinya seperti ini ini umbi tua kemudian dari daun nah ini dia lebih ini teman-teman ya urat-urat daun ini lebih menonjol daripada temu yang lain ini ini temu mangga seperti namanya aroma dari umbi ini mirip mangga muda daunnya juga gitu ada aroma mangga muda kita akan mulai dari temu mangga kita akan coba potong nah ini teman-teman ya di bagian dalam umbi ini ini warnanya agak kuning muda aromanya seperti mangga muda kalau kita potong secara membujur seperti ini teman-teman di sekeliling ini agak lebih mudah lagi ya warnanya daripada yang bagian tengah ini kalau kita cicipi rasanya rasanya enggak ada pahitnya sedikit teman-teman tapi enggak pahit rendah lah kadar pahitnya itu ya nah ini dia jadi jadi dari umbinya ini kuning muda ya teman-teman kuning muda aromanya seperti mangga muda kemudian rasanya tidak terlalu pahit nah itu untuk mengenali dari tanaman temu mangga selanjutnya selanjutnya yang ini temugiring seperti yang diuraikan tadi ya teman-teman ini daunnya ini lebih lebih menonjol ya urat-uratnya ini kemudian coba kita belah bumbinya nah seperti ini teman-teman seperti inilah umbinya kalau kita potong secara membujur seperti ini ya kita cicipi dulu lumayan pahit ini baik ini dia temugiring selanjutnya ke temuputih tanamannya tinggi besar ya tergantung juga dari kesuburan tanah ya namun bersaing ini dengan temulawak besarnya ini kita akan coba belah umbinya seperti ini seperti ini ini ada kantong-kantong kita belah secara mirip dengan temugiring teman-teman ya penampakan dari dalam umbi ini kalau kita potong secara membujur juga mirip ya mirip dengan temugiring umbi dari temugiring kalau kita cicipi super pahit super pahit super pahit ini teman-teman nah bingung kan kalau dalamannya juga mirip seperti ini untuk untuk sebagai pembeda ya ini kita kembali ke daunnya ini teman-teman ini daun dari temugiring kemudian ini daun dari temuk putih temuk putih bisa di bisa dibedakan ya ini dari urat daunnya itu kalau sama-sama bingung identifikasi dari undi kita kembalikan kepada daunnya selanjutnya yang ini teman-teman ini adalah temulawak temulawak ini warna dalamnya kayak kunyit kuning ya cuma ukuran rimpangnya ini atau umbinya ini lebih besar kita potong nah kayak kunyit ya kalau dipotong secara melingkar kalau ini kita belah nah seperti ini teman-teman kuning tua sebagai pembanding ini tanaman kunyit coba kita belah kunyitnya masih oke nah ini kalau kunyit ini udah ke oran ya masing-masing dari tanaman ini punya kandungan senyawa kimia yang beda yang berbeda dan juga pemampaatan yang berbeda penting sekali untuk kita kenali ya teman-teman supaya kalau kita memanfaatkan sebagai obat nantinya tidak salah ya dalam resep disebutkan kalau menggunakan temu giring misalnya namun yang kita bawa ternyata temu mangga nah itu kan nanti akibatnya tidak maksimal ya atau bahkan pengobatannya tidak berhasil seperti itu teman-teman itu saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini mohon koreksi jika ada yang keliru kurang lebihnya saya mohon maaf semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh